Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya selamat datang di youtube channel aku Jadi sesuai judulnya hari ini kita mau masak nasi goreng Itu bahannya tuh simple banget Dan ya seadanya aja yang udah pasti ada di rumah itu kan pasti nasi Nah ini bahannya ini ada 4 siung bawang putih Terus juga disini aku pakai 1 siung bawang merah Terus disini aku pakai 2 buah cabai Kalau misalnya kalian suka terus ditambah lagi lebih banyak apa-apa Terus aku pakai 2 butir telur Sama disini aku pakai kaldu bubuk yang rohiko rasa sapi Terus disini aku juga pakai garam secukupnya aja Kebetulan di rumah aku ada sosis Jadi aku kasih sosis sedikit Ini biar mereka anak-anak pada seneng Terus jangan lupa juga nih bahan utamanya nasi putih Kalau misalnya lebih enak itu yang agak kering Jangan terlalu lembek nasinya Jadi biar pas dimakan tuh gurih-gurih gimana gitu Terus disini aku juga pakai kecap manis Secukupnya aja dan juga minyak goreng untuk menumis Oke jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai Terus juga Oke selanjutnya kita tambahkan garam secukupnya Supaya nanti kita lebih mudah menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabainya Oke nah disini aku punya 2 butir telur yang udah dipecahin tadi Terus aku masaknya terpisah Terus aku kasih garam, aku kasih lada bubuk Dan juga aku kasih kaldu bubuk Supaya rasanya itu lebih gurih Terus habis itu Kita kocok-kocok Sampai tercampur merata Oke guys nah disini kita bisa mulai memasak Disini aku udah panasin minyak goreng secukupnya Jadi pertama-tama kita masak dulu telur dadarnya Jadi pertama-tama kita panasin minyak untuk mendadar telur Nah ini udah panas Terus kita masukin telurnya Terus abis itu kita orak-arik 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 Sampai Telurnya itu tuh Jadi dia kecil-kecil gitu Jadi gak terlalu besar-besar Nah kayak gini Terus abis itu kita orak-arik Sampai dia matang sempurna Nah setelah telurnya itu matang Terus kita pinggirin Jadi kita pinggirin aja Gak usah dipindahin tempat gitu Jadi kita pinggirin doang Abis itu kita masukin minyak sedikit Untuk menumis Sorry untuk menggoreng sosis Secukupnya aja minyak gorengnya Cukup untuk menggoreng sosis Nah setelah minyaknya panas Terus kita masukin sosisnya Ini kita goreng sampai sosisnya kering aja Gak usah sampai coklat-coklat gitu Gak usah sampai kering aja Sampai kira-kira udah matang lah Kayak gitu Abis itu kita menumis bumbunya Nah ini sosisnya udah matang Terus juga kita tiriskan Karena ini wajahnya itu agak kecil Jadi kayaknya agak ribet gitu Jadi gue angkat aja Gue pisahin tempatnya Abis itu kita siap untuk menumis Bumbu nasi goreng Nah ini minyak sisang goreng tadi Terus kalau udah panas Terus kita masukin si bumbu halus Nasi gorengnya yang udah tadi diulek tadi Terus kita orak-arik-orak-arik Sampai bumbunya itu matang Udah tercium bau harumnya Abis itu baru kita mulai masak Nasi gorengnya Nah ini bumbunya udah mateng Udah enak banget wanginya Terus kita masukin nasi putih Habis itu kita aduk-aduk Sampai merata Pokoknya yang sabar aja Selama mengaduk ini Usahain sampai bener-bener rata Sampai bumbunya itu bener-bener Tercampur merata dengan nasi Dan juga meresap ke dalam nasinya Nah sambil ngaduk-ngaduk si nasi Dengan bumbu ini Kita masukin lagi itu Telur sama sosis yang tadi udah digoreng Habis itu kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata By the way ini karena wajannya agak kecil Jadi lumayan ribet dalam mengaduk-aduk ini Jadi usahain Kalau misalnya porsi kalian agak besar Usahain pakai wajan yang cukup gede ya guys Biar nggak ribet pas ngaduk-ngaduknya Karena kalau misalnya wajannya kekecilan Itu nasinya bisa tumpah-tumpah Kayak gitu Oke nah disini udah tercampur merata Kurang lebih kayak gini warnanya Terus kita masukin kecap Kalau misalnya kalian nggak suka yang manis-manis Ya kecapnya nggak usah banyak-banyak Kalau misalnya kalian suka warnanya yang agak kecoklatan Ya mungkin agak dibanyakin kecapnya Karena biasanya kalau warnanya kecoklatan itu dia agak manis sih Dan biasanya kecapnya itu agak banyak Kalau misalnya masih putih-putih gitu Biasanya nggak terlalu suka banyak kecap Nggak terlalu suka manis Oke guys nah ini jadi karena tadi wajan aku kekecilan Jadi aku pindahin ke wajan yang lebih gede Biar nggak ribet ngaduk-ngaduknya itu Karena takutnya nanti kalau aduk-aduknya nggak merata Jadi nanti rasanya itu kurang enak kayak gitu Nah diaduk-aduknya itu kayak gini Jadi kayak bener-bener kayak dihalusin banget Nggak dihalusin tapi jangan sampai nasinya hancur ya Paling nggak tuh sampai ya bener-bener kayak satu butir nasi tuh Bener-bener tercampur rata semuanya Nggak ada yang putih-putih Kalau udah tercampur merata gini Terus kita tambahkan bumbu cintai Yaitu kaldu bubuk roiko rasa sapi Ini tuh enak banget Jadi bener-bener menambah rasa gurih di masakan kita Jadi nasi gorengnya tuh bener-bener berasa enak banget Kalau misalnya kalian nggak suka kaldu bubuk kayak gini Ya di skip aja nggak masalah Tapi kalau misalnya kalian pakai sih Wah rasanya tuh bener-bener enak banget Dan kalau misalnya udah tercampur rata Udah diaduk-aduk udah lumayan lama Udah tercampur rata jangan lupa dicicipin Habis itu kita matikan kompor Terus kita plating Nah ini dia hasilnya Disajikan bersama dengan kerupuk Kacang goreng dan timur itu enak banget Oke guys jangan lupa untuk klik like Juga subscribe Dan juga share ke seluruh temen kalian di sosial media Dan thank you Bye-bye